Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Atta Naufal Hari ini mamanya Atta mau buat coklat sifon cake Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Atta Naufal Dan tekan loncengnya juga ya Agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Nah, untuk membuat coklat sifon cake-nya Disini bahan yang mama gunakan Ada 25 gram coklat bubuk 100 gram gula pasir 5 kuning telur 150 ml susu cair full cream 180 gram tepung terigu 5 putih telur 100 ml minyak goreng Atau boleh diganti minyak sayur ya 125 gram gula pasir Nah, ini ada 2 gula ya Ini kita pisah Ada setengah sendok teh garam 1 sendok teh baking powder Dan 1 sendok teh vanila Oke, langsung aja ya Kita buat coklat sifon cake-nya Yang pertama ini mama campur bahan Yang udah mama sisihkan dulu Supaya nggak lupa Ini mama masukkan 180 gram tepung terigu 25 gram coklat bubuk 25 gram coklat bubuk 100 gram gula pasir Setengah sendok teh garam Ini baking powder Ini mama pakai 1 sendok teh ya Kemudian 1 sendok teh vanila Nah, ini kita aduk Sampai seluruh bahan ini Tercampur merata ya Setelah tercampur rata Ini mama masukkan kuning telur Minyak goreng Susu cair full cream Nah, kemudian ini kita aduk lagi Sampai tercampur merata ya Nah, ini udah tercampur merata Kemudian ini mama sisihkan dulu ya Selanjutnya ini mama udah siapkan Satu buah wadah Lalu masukkan putih telur Ini kita mixer Sampai mengembang Tapi takutnya ini nanti tumpah Ini mama ganti tempatnya dulu ya Nah, ini mama udah ganti Ke tempat yang lebih besar Lebih lebar Ini putih telurnya ini Ini kita mixer Sekitar 5 menit ya Sambil kita tuang gula pasir Sedikit demi sedikit Ini di mixer Sampai putih telurnya kaku ya Nah, ini udah sekitar 5 menit Ini putih telurnya udah Mengembang Dan ini teksturnya udah kaku Mama matikan mixernya Nah, dia kalau udah kaku Teksturnya seperti ini ya Diangkat, dia nggak jatuh ke bawah Dia menempel Nah, kamu bisa lihat Ini menempel ya Nggak jatuh sama sekali Selanjutnya Ini mau kita campurkan putih telurnya Nah, ini mama aduk lagi Sebentar Ini putih telurnya Ini putih telurnya Kita masukkan ke sini Kedalam ini Sedikit demi sedikit ya Ini sambil diaduk lagi Pakai spatula Nah Ini diaduk pelan-pelan aja Supaya nggak over mix Ini tekniknya Ini diaduk dari bawah ke atas ya Seperti ini Nah, ini kita aduk Pelan-pelan Sedikit demi sedikit Sampai seluruh bahan ini Sampai putih telurnya habis Dan sampai seluruh bahan yang Ada di dalamnya Nanti tersampur merata ya Nanti tersampur merata ya Dan sampai seluruh bahan yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian ini dihentakkan beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalam ini bisa keluar nah ini sebelumnya ovennya udah mama panaskan dengan suhu 170 derajat sesuai dengan oven masing-masing jadi setelah panas ini mama masukkan loyang cake-nya ke dalam ini dipanggang sekitar 60 menit ya nah ini udah 60 menit kita mau lihat cake-nya ini udah mateng ya ini mama mau tes tusuk nah ini udah gak ada adonan yang menempel ditusukannya ini mama matikan ovennya kemudian ini kita angkat ya cake-nya nah ini loyangnya saya angkat ke atas botol seperti ini ini posisinya dibalik ya ini kita sandarkan di botol sekitar 1 jam sampai suhu cake-nya dan loyangnya turun ya nah ini udah 1 jam ini mama udah angkat dari sandaran botol ini suhunya udah turun ya kemudian ini mama rapikan pinggirannya pakai pisau nah ini buat sifon cake ini gampang-gampang susah ya kadang mau menempel di bagian pinggirannya jadi buat sifon itu memang semakin sering semakin bagus ya bentuknya nah ini kita angkat dan ini bagian bawahnya sepertinya masih menempel jadi kalau masih menempel seperti ini bagian bawahnya ini mau mama lepaskan dulu ya pakai pisau selamat menempel nah ini dia hasilnya ini lumayan mulus ya kemudian ini bagian tengahnya juga mama mau rapikan dari loyangnya ini bagian bawahnya juga ya nah ini bagian bawahnya juga kita rapikan ini diusahakan pakai pisau yang tipis dan tajam ya ini pisau mama kurang tajam nah ini kita rapikan ke seluruh permukaan cake-nya nah ini dia coklat chiffon cake-nya udah jadi ini mama mau cicipin ya kita potong dulu ini pakai pisau yang tajam ya ini pakai pisau yang tajam ya supaya bentuknya itu bagus ini karena chiffon cake ini lembut banget dari potongannya ini terasa ya ini lembut banget nah ini kita cobain ini dia cake-nya chiffon cake-nya ini teksturnya mulus ya nah ini nah sekarang kita mau makan ini lembut banget teksturnya coklatnya terasa coklatnya terasa manisnya pas dan ini enak banget ringan rasanya ringan banget mantep ini enak banget mantep ya nah gampang kan cara buatnya silahkan dicoba di rumah ya semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe like komen channel youtube Atanaoval dan tekan loncengnya juga ya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami sampai ketemu di video selanjutnya ya terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya sub indo by broth3rmax